Pemerintah Kabupaten Pacitan mengajukan 5 rancangan peraturan daerah atau perda kepada DPRD Pacitan. Sebagainya ada 9 rap perda yang akan diajukan ke lembaga legislatif, namun hanya 5 rap perda yang diprioritaskan untuk diperdakan tahun depan. 5 rap perda non-ABBD diajukan pemerintah Kabupaten Pacitan kepada DPRD setempat. Di antaranya rap perda tentang perubahan perda retribusi persampahan, rap perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, rap perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, rap perda tentang pencabutan perda pemerintahan desa, serta rap perda tentang perubahan rancangan pembangunan jangka menengah atau RPJMD tahun 2016-2021. Bupati Pacitan Indartato mengakui seyukianya ada 9 rap perda yang akan diajukan ke lembaga legislatif, namun hanya 5 rap perda yang diprioritaskan untuk diperdakan tahun depan, sedangkan 4 lainnya terpaksa ditunda. Salah satunya adalah rap perda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Menurut Indartato, RTRW di Pacitan saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan, namun untuk merubah hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam dan membutuhkan waktu cukup lama. Yang alasannya, karena ada aturan yang lebih tinggi dan ada perubahan-perubahan yang harus segera kita laksanakan untuk melaksanakan APBD tahun 2021. Intinya kesalahan. Yang belum salah satunya RTRW ya Pak? Iya, ini masih proses. Jadi RTRW ini masih proses karena kita harus betul-betul apa yang kita perdagakan nanti betul-betul sudah sesuai dengan penginginan masyarakat semua, sehingga tidak ada komplain dari masyarakat, sehingga agak di belakang kami. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapem Perda DPRD Pacitan Rudi Handoko menilai penundaan keempat rap perda termasuk rap perda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah itu disebabkan karena OPD yang belum siap. Di samping itu, penundaan tersebut juga dipicu, belum adanya alokasi anggaran. Ternyataannya dari sembilan rap perda tadi, ternyata ada empat rap perda yang memang dari eksekutif sendiri belum siap. Belum siapnya itu antara lain terkait dengan anggaran yang belum ada terus kedua kalinya terkait dengan adanya regulasi baru yang harus disesuaikan dan sebagainya itulah. Sekarang gini mas, permasalahannya yang paling krusial menurut kami, selaku pun perda, tahun ke depan harapan kami, kami selaku pun perda, tolong, kalau memang eksekutif tidak siap atau OPD tidak siap mengajukan rap perda, ya tolong jangan gak usah mengajukan rap perda. Karena apa? Kalau sudah kita bahas, kita paripurnakan, kita fasilitasi ke gubernur, faktanya seperti ini kan juga kita kerepotan. Usai rap perda diusulkan eksekutif, kalangan DPRD Pacitan akan segera membelajeti dan mempertimbangkan masing-masing perubahan poin pada kelima rap perda itu. Hasilnya rencananya akan disampaikan pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi Senin mendatang. Agung Prawoto, JTV, Pacitan